Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan atau membagikan apa sih bootstrap itu dan bagaimana cara menggunakannya nah kita langsung saja ke browser kemudian apa itu bootstrap nah disini sudah terdapat jadi bootstrap itu adalah kerangka kerja atau framework CSS yang sumbernya itu terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web nah jadi dengan bootstrap ini kita membuat website nanti kita tinggal copy paste script html nya nanti kemudian kita edit sedikit nah jadi sebelum belajar tentang bootstrap ini teman-teman harus paham mengenai dasar dari html dan juga CSS terlebih dahulu oke kita langsung saja disini saya sudah menyiapkan folder nah disini saya sudah menyiapkan folder kemudian kita tarik dan masukkan ke visual studio code nah disini saya menggunakan visual studio code nah untuk menggunakan bootstrap dapat menggunakannya secara online ataupun offline nah kita langsung saja menuju ke menu bootstrap ke halaman bootstrap lewat browser kita pilih yang getbootstrap.com nah untuk yang pertama saya akan membagikan cara menggunakan bootstrap secara online terlebih dahulu kita langsung ke menu docs nah disini terdapat versi bootstrap yang terbaru yaitu bootstrap versi 5.0 tapi saya akan menggunakan yang versi 4.1 nah disini untuk menggunakannya secara online sedikit lebih mudah daripada offline karena kita tinggal copy paste kemudian masuk disini nah disini kita buat file index.html nah kita tinggal copy paste disini nah itu untuk cara menggunakannya secara online nah coba kita masukkan dengan menu navbar nah menu navbar ini sudah ada di bootstrap kita pilih documentation kemudian komponen nah disini akan muncul menu navbar nah nantinya kita akan belajar disini kita copy disini kemudian kita paste disini nah disini sudah muncul coba kita open in default browser nah disini sudah muncul menu navbar atau bagian navbar dari website nah ini cara menggunakannya secara online coba kita menggunakan secara offline nah untuk offline kita bisa langsung ke ini bootstrap css nah untuk caranya sedikit lebih lama daripada online karena kita harus mendownloadnya terlebih dahulu kita apa saja yang belakang ini kita download terlebih dahulu download disini ada download kemudian compile css dan js ini kita download kita masukkan ke folder yang tadi disini bootstrap buka folder kita ekstrak terlebih dahulu klik kanan ekstrak her nah disini akan muncul folder css dan js kita pun yang rarnya terlebih dahulu yang zip kita keluar disini nah disini akan muncul css dan js nya untuk css nah disini css bootstrap min.css nah disini sudah ada kita tinggal hapus yang ini saja kemudian di bawahnya untuk cquery nya kita harus membuatnya terlebih dahulu kita hapus yang kemudian belakang kemudian yang ini kita copy paste copy di browser disini nah disini akan muncul syntax-syntax jquery nah kita copy disini terlebih dahulu untuk membuat file file nya kita di js kemudian buat file baru disini new file nah disini kita copy paste nanti ada jquery kemudian kita copy paste semua isinya copy kemudian taruh disini paste nah save kemudian disini kita tinggal gunakan js kemudian kita yang bawahnya kita lakukan seperti tadi hapus kemudian yang ini copy nah disini kita copy yang ini kita copy yang ini paste oh kita buat file nya terlebih dahulu nah kita copy paste semua isinya save nah yang di HTML kita disini kita hapus kita hapus aja js kemudian yang disini hapus nah untuk yang bootstrap min.js ini sudah ada di folder js nah bootstrap min.js nah disini kita tinggal copy paste eh kita hapus aja disini nah jquery js bootstrap.min nah ini kita save kita coba masuk oh kita hapus terlebih dahulu ini kemudian kita klik kanan open in the folder browser nah disini sama saja seperti yang online tadi nah apabila kita inspect nah ini akan otomatis responsif nah ini nah sekian dulu penjelasan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati